Ketika saya bertanya-tanya, mengapa roh kudus terus mendorong saya untuk berfokus kepada realita hadiratnya dan firmanya saja, tiba-tiba saya teringat pada kisah Elia. Akan tiba waktunya, dunia ini tidak bisa lagi mengandalkan uang, harta, benda, dan lain-lain. Segala sesuatunya akan digoncangkan untuk menyatakan yang tak tergoncangkan itu. Pada masa kekeringan yang berkepanjangan di zaman Elia, uang dan segala bentuk sarana transaksi tidak lagi berarti, dan tidak ada hasil tanah yang bisa diandalkan. Bahkan banyak yang mati kelaparan oleh karena sukarnya masa itu. Elia adalah pribadi yang hidup dalam naungan realita hadiratnya, serta firmanya saja. Itulah yang membuat dia terpelihara sempurna. Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke tepi sungai kurit, dan ketika ia taat, maka ia mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan burung gagak pun diperintahkannya untuk memberi makan Elia. Saya sungguh merasakan, terlepas dari pemulihan segala sesuatu yang sedang terus berlanjut di atas muka bumi ini melalui kerijanya, Namun akan tiba waktunya, manusia tidak bisa lagi mengandalkan uang, relasi, jabatan, dan segala hal-hal lainnya. Sebab akan tiba waktunya, semua akan digoncangkan. Ibrani fasal 12 ayat 26-27 mencatat, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya jadi semakin sadar sekarang, ternyata uang memang telah menjadi Tuhan di atas bumi ini. Manusia sudah tidak bisa lagi hidup tanpa uang. Kesadaran akan uang sangatlah tinggi. Bahkan seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan manusia, semuanya demi mendapatkan uang. Inilah sumber kejahatan di dunia ini. Orang-orang yang bergantung pada uang, berharap pada uang, mengejar uang, alias cinta akan uang. Kitab 1 Timotius fasal 6 ayat 9-10 mencatat, Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya yakin ketika dunia ini menjadi semakin gelap, maka di saat itulah, terang Tuhan semakin bersinar atas kita. Akan tiba waktunya, tidak ada pilihan lain. Manusia akan datang menyembah pada Tuhan yang hidup. Itu sebabnya karena mereka melihat hidup kita yang tidak tergoncangkan. Di mana realita hadirat dan firmannya memelihara hidup kita secara sempurna ketika dunia ini tidak bisa mengandalkan uang lagi. Saat itulah kita muncul menjadi jawaban. Dalam kitab kejadian, fasal 47 ayat yang ke-15, dalam terjemahan New King James Version ditulis, So, when the money fail in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptian came to Joseph and say, Give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed. Hari ini roh kudus menekaskan, Teruslah melatih dirimu untuk selalu mengalami kesadaran akan realita hadirat Tuhan yang semakin meningkat. Dan hiduplah hanya dari arahan firmannya. Tekun dan fokus. Jangan terdistract oleh hal apapun. Karena memang realita hadirat Tuhan dan firmannya merupakan sumber kekuatanmu satu-satunya. Akan tiba waktunya, firman yang keluar dari mulutmu menjadi sangat hidup dan berarti. Itu akan menjadi solusi dan membawa mereka yang mendengar dan taat mengalami pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Saya yakin, seluruh makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Mereka yang hidup dalam realita hadiratnya, hidup dalam firman, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Segala yang lahiriah akan bergoncang. Hanya yang ilahi yang tinggal tetap. Sekali lagi, Tuhan akan menyatakan, uang tidak berdaya. Hanya firmannya yang berkuasa. Amen.